Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi, kali ini nih gue lagi ada di daerah BSD, serpung ya, gak tau lah, gue pokoknya daerah-daerah sini, dekat RSPIT nih, pokoknya nih toko kita, official store kita tuh ada di RSPIT nih, ada alamatnya di bawah sini. Nah, jadi ceritanya, ada temen gue nih yang katanya mau jual mobil, mobilnya agak langka, nah kita mau lihat langsung mobilnya seperti apa, ya siapa tau lah, kemarin Mas Harun beli BMW, ya kan? Masa gue gak beli lagi ya, harus beli lagi sih kayaknya sih, kita tau dong nih, Pak Nobita nih, masa gue gak dibeliin ya? Ah, sedih, gak bercanda. Tapi apa yang beneran, gue pengen cari mobil lagi untuk project selanjutnya, cuman belum tau mobilnya apa, ya bang, hati-hati. Langsung aja kita temuin, ini dia, ini dia, kok Elvan, wess. Halo bro. Halo kok, aman? Aman. Oke, ini ya mobilnya ya? Yes, mobilnya. Ini sih gue udah lihat dari tadi udah ngobrol-ngobrol, cukup banyak sih. Gak ada deal tadi ya? Belum, belum kok. Lu gak mau goyang sih? Goyangin dikit dong harganya. Ini mobil Mazda RX-8, tahun 2011. Kelebihannya apa sih? Kelebihannya yang pasti orang tau tuh Rotary, bro. Mesinnya Rotary? Jadi, Rotary itu antara love and hate relationship. Jadi, orang yang cinta, cinta-cinta banget deh. Cuman kalau orang benci, benci banget. Nah, gitu. Jadi, pilihannya gak ada abu-abu ya? Gak ada abu-abu. Antara putih atau hitam? Bener. Gitu, jadi khas banget ini mobil. Oke. Gak ada alasan lain buat lu gak ambil sih. Ya, gak tau juga loh tergantung harganya. Harganya belum cocok nih, dari tadi nih. Ntar, di belakang kita akan kasih tau berapa harganya, dijualnya berapa. Kita doa dulu ya, selawatin dulu. Oh, selain mesinnya Rotary, apa sih yang spesial banget dari RX-8 ini? Kalau yang spesial sih mungkin dari bodinya ya. Bentuknya itu kan JDM banget nih. Bentuknya JDM banget ya? Beda dengan mobil-mobil sekarang ya pada umumnya. Apalagi pintu belakangnya tuh susah itu. Jadi, yang satu buka. Bua sisi ya? Kita buka kali ya? Boleh. Kita buka. Nih, ini salah satu spesial RX-8. Nah, dia bukanya di sini. Yoi. Tuh. Jadi dia pintunya depan belakang. Dia sebenarnya 4. Jadi, 4 pintu atau 2 pintu jatohnya? Sebenarnya kalau di STNK tulisnya sih 4 pintu kalau gak salah. Kalau di STNK 4 pintu? Iya. Ya, ya emang 4 pintu sih tuh. Ini kan pintu juga nih. Tuh. Cuma kalau cewek-cewek taunya 2 pintu. Aduh, dia mau ambil mobil buat cewek-cewek. Cuman, belakangnya itu bener-bener parah. Gue gak tau nih gue bisa masuk apa enggak. Bisa mas, tapi ini. Coba ya saya masuk ya. Ini yang teman gue tinggi 180. Lebih gede. Ini nyaman jadi. Ini coba nih saya masuk nih. Karena gini, terkadang kita kan gak mungkin selalu ada di depan. Kali-kali boleh di belakang lah ya. Ya, pula-pula. Ini aman ini. Astagfirullah. Ya ampun. Senderan dulu mas. Akinya gak mau masuk. Bisa itu. Jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Aku gak mau masuk ini. Ini di bajuin lu. Majuin ntar masukin ya. Oke. Wah, dia udah elektrik ya? Iya, elektrik nih. Sama kayak obri. Nah, coba lu senderan dulu. Nah, nyaman kan? Soal udah sudut kerebahannya tuh lumayan. Lumayan miring ya. Lumayan miring. Jadi drivernya terbaik. Tapi kesempitan gak? Enggak sih. Iya sih. Lumayan juga sih segini. Enak. Masih bisa bawa tiga. Tiga apa nih? Tiga cewek. Satu situ, satu situ. Jadi kalau lu sambil ngedrift kan bisa lebih rame gitu. Lebih seru. Berat dong? Enggak lah. Ngomongin ngedrift, berarti ini RWD ya? RWD. RX-8 RWD. Iya ya. Belakangnya ternyata. Coba nih. Gue balikin lagi ke belakang. Yes. Ini. Gue nyetir bisa gak? Bisa lah. Anu. Ini gila. Bisa itu. Nah. Bisa. Cuman butuh e-ford aja gitu loh. Iya namanya mobil balap lu masuk mobil drift emang gak e-ford? E-ford lah. E-ford kan. Ya itu sama. Segini masih enak sih. Posisi riding posisi masih oke sih. Tapi ya. Segini lebih enak. Iya. Makanya bawahnya kecil-kecil aja di belakang. Bawahnya kecil-kecil. Jangan gede-gede. Jangan kok. Di bawah umur. Oke. Pintunya. Ini mobil apa yang pintunya kayak gini ya? Selain RX-8. Sebenernya hampir gak. Oh ini Rolls Royce. Rolls Royce. Iya sebenernya Rolls Royce kayak gini. Dan dia ada payungnya nih kalau Rolls Royce nih. Ini payungnya gue lagi simpen. Lagi taruh rumah. Ada. Ya ada. Beli sendiri tapi. Dia beneran masuk kesini kayak payungnya. Oke. Bagus juga nih catnya. Terus. Dia RWD. Manual Matic? Matic kebetulan. Oh ini yang Matic? Ini yang Matic. Iya lah. Kita manual mulu ya. Ganti Matic kali ya? Iya sekali Matic lah. Coba tadi kita ngomongin mesin kita belum liat. Oh iya boleh. Engine B nya kita coba buka dulu kali ya. Ini buat Olinya? Olinya. Oke. Engine B nya padat banget sih ya. Nah itu dia. Oh itu bisa dibuka. Bisa dibuka. Coba cari pistonnya mas. Nanti dulu ya. Iya. Eh nanti dulu. Mobil Rotary mana ada piston. Wih anak mobil dong. Bukan. Nih. Pertanyaannya menjebak ya. Pertanyaannya menjebak. Nah itu uniknya ini mobil tuh gak pake piston. Dia pake rotor. Oh. Dan perawatannya murah mas. Oh iya. Olinya gak boleh yang mahal justru. Harus yang mineral. Gak boleh yang sintetis. Gak boleh sintetis. Oke. Mineral lebih bagus. Bensin juga gak sama mahal. Pertalight aja cukup. Pertalight? Pertalight aja cukup. Aduh mobil mahal kok. Bensinnya Pertalight. Nah itu. Kelebihannya itu justru. Itu kelebihannya. Berarti bisa hemat. Bensinnya Pertalight? Pertalight. Kalo bisa premium, premium malah. Hah? Oh. Oke. Ini engine bay-nya penuh banget sih. Iya. Oh ini peredam ya? Nanti tinggal ditambahin. Ada turbo kit-nya. Atau ada. Apa? Temannya turbo apa sih yang tenaga bawah? Ini mancing-mancing. Kalo turbo tenaga atas. Turbo tenaga atas. Kalo tenaga bawah. Tenaga bawah itu namanya. Gak tau. Super charge. Oh iya bener. Bisa juga. Gak boing anak mau mobil. Ngerti banget gitu. Gak jadi gue udah siapin. Nanti kalau mau beli barang-barang yang mau apa. Tinggal gue siapin semua. Itu ada semua? Ada. Oke. Ntar dulu lah. Jangan ngomongin dulu dulu. Kita harus tau dulu mobilnya seperti apa. Karena rx8 ini cukup menggiurkan nih. Makanya sampe gue bikinin video nih. Biar temen-temen kalian juga bantuin gue nih. Kira-kira cocok kan nih. Kalo gue pake mobil ini ya kan. Soalnya mobilnya ganteng gitu loh. Kalo kita ngomongin secara desain. Mobil apa lagi gitu loh. Yang desainnya hampir seperti ini. Dengan budget yang gak terlalu tinggi loh mas. Dengan budget sebenernya yang gak terlalu tinggi. Kalo punya duit. Ya gak juga lah. Mas Aldi mah aduh. Jangan ngomong duit lah. Kalo saya sih harga tuh gak pernah jadi mas. Nah yang penting. Murah. Itu pedagang banget ya. Ya kan kita ngampel. Ini kita tutup lagi aja deh. Iya boleh. Ini gimana nih. Ini pas disini. Sudah. Oke. Tuh ya. Ini manis banget ya. Catnya bagus nih. Iya bagus banget catnya. Ntar dulu kita cari. Mana dia lubangnya. Ini dia. Terus. Apa lagi? Kita belum liat. Wah dia udah ada sunroof juga ya. Iya sunroof. Sunroofnya bisa depan belakang gitu gak? Sunroofnya naik ke atas. Baru dia mundur. Jadi keluar. Naik sekali aja bisa dong. Bisa. Kan kadang-kadang kan kalo misalnya. Saya kan suka nge-hits. Oh iya. Ya kan. Anak gaul. Relax relax. Iya. Santai bro. Relax. Cikil gitu. Gak usah bukain nih. Ini juga udah dapet wingnya juga ya. Iya. Ini juga forgenya beda nih. Eh. Carbonnya. Carbonnya beda. Carbon forgenya. Iya. Apa sih bedanya kok? Bedanya sih katanya. Ini kalo salah. Sorry juga ya. Iya. Katanya kalo force itu lebih ringan. Force ini lebih ringan dibandingkan carbon yang kevlar. Iya. Oh oke. Coba deh teman-teman. Siapa tau ada yang mengerti tentang perkarbonan. Boleh komentar di bawah bener apa engga. Tuh. Ini lampunya juga ganteng banget loh. Lampunya ini kalo malem bikin kayak GTR. Mas. Iya bulet-buletnya. Buletnya dua biji. Tuh. Ya lampunya manis banget. Kita hidupin lampu kota boleh gak? Boleh. Coba ya. Ya namanya kan mau beli ya. Kita cek-cek dulu lah. Oh kurang begitu keliatan ya. Soalnya siang banget. Terang banget nih. Coba sambil di rem ya. Boleh ya coba. Tuh. Keren banget kan. Lampu remnya tuh. Coba senko. Sen kanan aja sen kanan. Nggak nyala gak sih? Nggak nyala. Oh hazard. Hazard aja hazard. Oh iya hazard. Kalo hazard pasti nyala. Nah. Tuh. Oh ini tapi dia masih halogen ya. Iya. Gampang ini mah. Nanti tinggal kita custom-custom nih. Ini sih kalo misalnya kita jadi beli nih pasti. Bagian yang akan kita custom nih. Udah kok. Nggak apa-apa kok. Udah enak. Nyuruh-nyuruh. Nah. Woy. Udah dibuka aja nih. Langsung dong. Paham betul kayaknya ya. Oke sekarang kita coba dulu. Lihat bagian belakangnya. Oke. Ini udah install audio juga ya. Audio-nya apa aja nih kospeknya? Audio-nya sebenernya daily aja sih. Yang penting. Buat pake sehari-hari masih enak gitu. Nggak terlalu jelek. Ini kita tanya nih. Dois tau gue bukan tukang audio. Jadi boleh kita tanya. Emang bukan sih. Set up daily. Iya. Menurut lo. Untuk daily itu. Gimana sih kok speknya. Yang pas gitu loh. Maksudnya harganya nggak mahal. Tapi enak didengar itu seperti apa. Itu sih. Yang penting kan satu harga nggak mahal. Karena kan kita buat daily. Kedua. Mungkin nggak usah terlalu detail banget suaranya. Cuma yang penting. Bassnya pas. Treble juga pas. Vokalnya juga jelas. Berarti ada penambahan ini ya. Kalau di mobil ini sih kita pake kan subcover. Ini subcover ya. Sama 4 channel. Monoblocknya yang mana? Monoblock yang ini. Ini? Ini buat apa? Ini buat subcovernya. Oh oke. Nah 4 channel itu buat speaker pintu sama twitter. Ini profesor? Eh bukan ya? Bukan. Power? Power. Processor kali maksudnya. Iya. Profesor main di lab dong. Itu dia namanya juga. Kita kan lagi belajar ya boy. Maklum lah. Nah di mobil ini nggak perlu pake prosesor sih. Karena gue kan nggak minta yang terlalu gimana banget. Jadi kayak gini aja udah cukup. Yang penting untuk daily enak. Ini budget berapa waktu itu? Kemarin habis sekitar 15-an. 15. Iya 15 untuk daily. Oke lah. Oke lah masih. Oke banget. Cuman dia bagasinya juga lumayan sempit ya. Ya buat stick-stick biliar bisa lah. Bukan stick golf. Baru gue mau bilang. Stick golf emang masuk. Stick biliar bisa. Tapi ini bisa dilipet ya depannya ya? Oh nggak bisa. Yang tengahnya bukannya bisa dibuka gitu ya? Oh tengahnya. Nah buat ambil barang doang bisa akses tangan masuk ke bagasi bisa. Coba. Ya ini mah bagasinya kita bawa satu koper aja udah kesek bener ini. Bagasi ya naik taksi aja. Mobil begini taruh di garasi. Buat sirkuit. Bener sih. Koper ngapain taksi ini. Bener-bener. Oke sih. Oke lah kita tutup lagi lah kalau begitu. Apa lagi nih? Apa lagi kok spesialnya buat dari mobil ini? Paling yang udah di upgrade sih kaki-kakinya sih. Nah dari kenalpotnya ini udah pake greedy. Kenalpotnya udah pake greedy. Full? Full system? Nggak. Ini apa? Muffler? Muffler only. Hanya mufflernya aja? Dari mid-pipe-nya itu di custom. Oke. Center pipe ya? Iya. Center pipe-nya di custom. Center pipe di custom. Mufflernya pake greedy. Terus dari kaki-kaki coilover itu udah AKS. Coilover AKS? Nah itu barangnya rare tuh. Yang street atau yang ini? Kurang tau. Gue juga nggak tau. Iya kan? Gue pikir-pikir kayaknya kenapa sama. Gue kira cuma salah tipe sih. Karena ini coilover saking langkanya. Mau dibeli nih sama yang jual mobil kemarin. Jadi mobilnya dijual coilovernya mau diminta balik. Ya nggak bisa lah. Ya bisa lah. Barang langka. Nggak bisa. Langka ini. Nggak bisa juga. Jual seharga mobil? Nggak bisa lah. Oke udah pake PBK juga ya? PBK juga udah dipake di depan. Belakang standar. Belakang standar. Oke lah. Iya. Ini sih. Nih ya temen-temen bisa lihat nih. Interiornya sih bagus banget ya. Nih. Joknya. Dia udah semi bucket. Jadi nggak yang bucket seat banget. Kalau bucket seat kan soalnya nggak enak ya. Kalau untuk dilihat kok ya. Kalau gitu buat porsi badan kayak kita gini kan yang lucu-lucu imut gitu. Lucu-lucu imut. Ini aja cocok. Ini. Jadi agak sedikit mengikat. Tapi tidak mengekang. Udah gitu udah elektrik. Dan dia ada memory seat ya. Iya. Ada memory seat. Tuker gimana? Yang itu nggak ada memory seat yang di obri. Oke. Terus interiornya juga. Walaupun mobil tahun 2011. Tapi masih. Apa ya. Masih bisa dibilang tuh nggak ketinggalan zaman gitu. Iya. Nih. Ya paling sih agak AC-nya doang sih ya. Yang kayak masih jadul banget. Nah tapi ya enggak lah. Ya. Maksudnya. Kiri khas JDM lah. Nah. Itu dia maksudnya. Nggak terlalu mewah. Tapi. Timeless. Tapi timeless bener. Ini setirnya juga. Nggak yang racing-racing banget. Tapi kayak. Pas di genggaman. Fungsinya. Di genggaman. Secara grip ngepas banget. Dan ini udah ada. Apa namanya nih. Kayak. Cruise control. Terus untuk ke. Audio. Audio segala macem. Ya udah cukup lah. Bener-bener mobil ini kayaknya bisa banget. Kalau misalnya. Apa streetcar ya. Iya. Street racing. Street racing bisa. Daily car bisa. Tuh. Buat meja yang bisa. Iya nih. Cocok banget nih. Terus audionya juga. Kalau nggak salah dia nih. Tuh udah pake Bosch. Iya. Bosch beneran ya. Ini bawaannya Bosch beneran. Cuma gue upgrade lagi dengan yang tadi. Wah berarti yang lu ganti lebih bagusnya pada Bosch. Harusnya. 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 Oke. Oke. Interim masih oke banget. Gue suka sih joknya sih. Cabarin lah kok kalau joknya mau dijual. Aduh. Kalau diganti sama. Recaro spotster boleh lah. Nanti kontak-kontak. Ada sih. Mau nggak? Standarnya brio. Kurang aja. Yaudah kok. Ini sih oke sih. Berapa duit kok? Ini biar temen-temen tau deh semuanya. Sesuai yang tadi dibilang lah. Nggak mahal. 400 ya? Nego-nego dikit lah boleh. 400 juta nego dikit. Gimana? Boy. 400 juta nego dikit. Dapet RX-8. Udah ganteng. Dan RX-8 itu sebenernya yang bikin kita agak ngeri. Di luaran kalau kita nggak tau history ini mobil. History ini mobil dalam artian. Dalam artian. Dari pertama beli gimana sejarahnya. Apakah mesin pernah di oprek-oprek. Apalagi orang bilang kan Apexil RX-8 itu paling rentan tuh. Apanya? Apexil. Wah nggak ngerti itu. Jadi penyakitnya Rotary RX-8 itu. Mau orang awam atau orang pro sekalipun bilangnya pasti Apexil. Apexil gitu. Nah tapi. Karena kita udah tau history-nya ini mobil kayak gimana. Nah itu bisa bikin kita lebih nyaman lah pake ini mobil. Lebih ngerasa aman ya. Iya. Iya lah. Kok pagi kok Elvan. Udah terkenal lah dia kalau punya mobil tuh pasti. Saya mah apa tuh dibanding. Manis-manis. Jangan dibanding-bandingin. Dibanding Mas Rais mah. Ampun. Yang mana? Coba bandingin sama ini. Coba. Jadinya salah satu. Yang lain kan nih. Lo liat mobil gue sekarang. Cuma keren loh ini. Baginya dong. Type R kan? Iya. Bede-beda Type R. Baby. Oh Baby Type R. Kalau Type R kan gede banget. Yang CV kan gede. Panjang lebar ini. Ini nggak yang mininya. Cuma agak sakit mata mas liatnya. Sekiranya ada. Iya kok. Itu bodi kuning. Bumper abu itu model apa gimana sih? Ini model terbaru. Jadi bodinya emang abu-abu gitu warnanya. Oh bodi abu. Tapi ini kuning? Ini kuning. Bumper-bumpernya abu-abu. Cengaja. Iya. Model baru kok. Itu kayaknya bakal jadi tren nanti di 2035. Obat mas. Jangan mas. Obat mas. Jangan mas. Jangan mas. Sangat-sangat gue melakukan dosa besar. Ini bodi udah bagus. Udah keren. Pelek HSR. Udah cakep lah fitment. Udah BBK. Kok ini belang. Kotor. Bodi kalau kita lihat. Penyok-penyok. Iya nih. Iya itu penyok-penyok juga ada. Itu yang tadi lu bilang kok. Ini netizen. Ini para pengemar lu gak marah apa liat model begini? Gak tau deh. Ini parah sih. Tuh bumper belakang kuningnya lebih gelap. Enggak. Ini hijau aksen ini. Oh dempul ini aksen. Bukan kok. Ini topping. Oh iya iya. Ini kenapa? Ini bukannya kena beda. Sebenarnya sama. Cuman dia lebih mateng duluan. Sama halnya dengan cowok dan cewek kan. Lebih mature duluan. Iya. Cewek kan dengan usia yang sama kan pasti akan lebih dewasa dibanding laki-laki gitu. Oh yang gini cewek nih. Makanya. Ini sih gue lumayan gimana gitu ya. Iya. Tolong dong ini fans-fansnya masal. Ini bikin bener nih orang. Ntar gue pinjem ajalah mobil lu. Disurut tau apa lagi. Lu pakai dulu RX-8. Rx-8 gue cobain. Nanti sambil coba gimana responnya. Sambil lu pakai mobil gue kok pakai mobil lu. Tukeran. Tiga harilah. Tukeran. Iya. Udah. Bal gimana Bal? Gak apa-apa pakai dulu. Eh Rx-8 bensinnya boros. Nih lu lihat nih ketibaan apaan ini pilar. Ini ada historicalnya. Oh apa itu. Sama dengan RX-8 lu kok. Oh iya gimana. Iya kan harus tau Rx-8 story. Ini juga ada history. Pala siapa Nenem Palsin ini. Bukan pala kok. Kebetulan ini pantat loh. Ini. Waktu gue pertama kali turing sama mobil ini. Yang masih obri. Gue touring pertama kali. Ke Bali waktu itu. Pas nyampe Bali di pantai apa ya. Carita. Eh carita maanyer. Oh iya. Pantai ini. Pandawa. Oh iya. Pandawa pak. Lupa deh antara itu. Terus gue naik ke atas ini duduk. Oh foto tuh biar keren. Foto biar keren. Bekas pantat lu ini. Waduh. Lu sempat-sempat duk kayaknya. Luh apaan tuh. Yaudah ini kenang-kenangan. Yah gimana lah gue. Namanya juga mobil tempur. Mobil perang ya. Tapi ini kalau bekas pantat sih. Aduh. Tau bat mas. Emang ini bisa dibenerin kok? Udah lu gak usah tau ntar urusan gue aja. Yaudah lah kalau gitu. Sekalian gue cobain dulu. Iya lu cobain itu. Sambil gue bikin. Lu biar bisa lebih cepet tobat gitu. Masa model. Begitu model. Bember depan model. Enggak. Ini ceritanya. Lu udah gak usah cerita tobat mas. Udah istighfar. Astagfirullahaladzim. Yaudah deh kalau gitu. Udah pake dulu tiga hari. Nanti gue pinjem mobil lu. Gantian. Sekarang? Ya sekarang lah. Mau kapan lagi masa tahun depan. Ya juga sih. Bal. Kita pake arah ke-8. Iya. Gak apa-apa. Benjinnya boros. Gak apa-apa. Pertalit tapi ya. Pertalet. Ini beneran apa bercanda sih? Bener. Bener. Pertalet. Kalau udah di tadi pake canda. Yang ini serius. Bensinnya Pertalit itu serius? Serius. Gak apa-apa sih kok? Gue kasih turbo ntar udah. Gak usah pusing. Gak usah turbo. Yaudah. Yaudah. Boleh deh. Boleh. Boleh. Kalau udah mau. Gantian tiga hari ya. Boleh. Kalau. Memang cocok. Yaudah. Ini buat DP nya. Hah? Gimana? Ini buat DP? Iya. Kok? Kalau saya itu simple kok. Harga itu gak pernah jadi masalah. Nah. Yang penting. Murah. Nih. Ini gue juga masih mikir-mikir. Dan kita akan coba. Cobain dulu deh. Boleh lah. Ini enak juga nih. Boleh nyobain. Ya. Kalau kalian mau berminat RX-8 ini juga dijual. Seharga 400 juta nih gue. Bisa langsung hubungin ko Elvin. Eh ko Elvan. Elvan. Gue tadi bener mikirin siapa gitu kan. Elvin mah chipmunk dong. Elvin mah chipmunk. Bener juga ya. Mirip juga. Bisa DM nih ada Instagramnya di bawah sini nanti kita taruh. Siapa tau kalian berminat ya kan. Ini cocok sih buat anak-anak. Ini kayaknya buat anak yang baru kuliah gitu ya. Enggak lah. Justru ini dari anak kuliahan sampai bapak-bapak punya istri satu. Dua. Nah gak ikutan kalau dua. Oke. Itu masih cocok. Jadi. Koyuman berapa? Kebetulan baru mau. Baru mau. Baru mau. Baru mau satu. Oke. Lalu baru mau dua ya? Gak sekalian dua. Oh iya. Paket hemat loh. Sekali jadi langsung gue. Oke oke. Nih kalian yang berminat ya 400 juta. Bisa nego nanti bisa hubungin di Instagramnya Koyelvan di bawah sini. Ko yaudah deh nih. Nih. Oke. Diterima ya kuncinya. Sekali jadi DP ya? Jangan. Enggak gue rapiin dulu yang penting ya. Yaudah. Jangan jadiin DP lah mobil ini gak akan gue jual ko. Oh iya. Gak akan. Kali dua nih. Boleh. Baru tiga detik kok ya. Ntar dulu kali dua. Enggak masih rugi. Enggak masih rugi. Enggak bisa kok. Enggak bisa. Modifnya mahal gue. Banyak apa namanya? Historinya. Banyak historinya. Banyak nyoba-nyobanya. Banyak gagalnya juga. Kalau kali tiga mungkin boleh. Aduh. Segitu dulu video kita kali ini. Koyelvan thank you. Udah diizinkan. Sama-sama. Nanti kita akan obrolin lagi. Oke. Boy. Gimana Boy? Tim HSR. Kita pake RX8. Untuk mobil project selanjutnya. Kalian setuju apa enggak? Komentar di bawah. Gue diresen dulu diri. Jangan lupa. Ingat velg ingat. HSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sub indo by broth3rmax